Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik Hari ini kita akan belajar mengenai simetri putat dan simetri lipat pada segitiga sama kaki Jadi, apa sih yang dimaksud dengan simetri putar itu? Suatu bangun detar dapat dikatakan mempunyai simetri putar apabila bangun detar tersebut memiliki satu titik pusat yang mana bangun detar tersebut dapat diputar kurang dari satu putaran penuh atau 360 derajat sehingga bayangan tepat berada pada posisi awal Agar lebih memahami mengenai simetri putar mari kita coba mencari simetri putar pada segitiga sama kaki ya Untuk mencari simetri putar pada segitiga sama kaki yang pertama yaitu kita harus menggambar segitiga sama kaki pada kertas berwarna kemudian digunting membentuk segitiga sama kaki lalu di setiap sudutnya diberi nama A, B, dan C kemudian kita juga menggambar segitiga sama kaki pada kertas berwarna putih lalu di setiap sudutnya kita juga beri nama A, B, dan C kemudian kita letakkan segitiga sama kaki yang ada di kertas berwarna tepat berada di atas kertas berwarna putih kemudian kita sesuaikan sudutnya sudut A, A, B, B, dan C lalu kita putar sudut A menuju sudut B ternyata segitiga sama kaki yang ada di kertas berwarna tidak tertutup oleh segitiga sama kaki yang ada di kertas berwarna itu artinya ini bukan merupakan simetri putar selanjutnya kita putar lagi sudut A menuju sudut C dan ternyata segitiga sama kaki yang ada di kertas berwarna tidak tertutup oleh segitiga sama kaki yang ada di kertas berwarna maka ini bukan menamakan simetri putar selanjutnya kita putar lagi sudut A menuju sudut A yaitu kembali ke posisi awal ternyata ini menutup tetapi ini bukan dinamakan simetri putar karena bangun datar dapat dikatakan memiliki simetri putar apabila benda tersebut diputar kurang dari 1 kali putaran sudah dapat menempati bingkainya tadi segitiga sama kaki itu baru bisa menempati bingkainya setelah 1 kali putaran jadi tidak dinamakan sebagai simetri putar selanjutnya dinamakan simetri lipat itu simetri lipat adalah jumlah lipatan yang ada pada sebuah bangun datar dimana simetri lipat ini akan membagi sebuah bangun datar menjadi setengah dan sebagian dari bangun datar itu akan menutupi bagian yang lainnya agar lebih memahaminya mari kita cari simetri lipat pada segitiga sama kaki kita coba lipat segitiga sama kaki pada bagian tengahnya ternyata semua sisi yang dilipat dapat menutupi semua bagian sisinya jadi ini dinamakan simetri lipat selanjutnya kita coba untuk melipat pada bagian sudut c menuju tengah-tengah panjang a dan b ternyata semua sisi tidak dapat tertutup semua jadi ini bukan dinamakan dengan simetri lipat kesimpulannya adalah bahwa segitiga sama kaki hanya memiliki satu simetri lipat saja sekian penjelasan saya mengenai simetri putar dan simetri lipat pada segitiga sama kaki kurang lebihnya saya mohon maaf saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh